Hai 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 bunda-bunda semuanya apa kabarnya nih jumpa lagi ya di vlog aku seputaran kegiatan seorang ibu rumah tangga daripada ngerumpi ikutin terus vlog aku rutinitas seorang ibu rumah tangga nah di vlog kali ini aku mau berbagi ke teman-teman atau mau share kegiatanku sebagai seorang ibu rumah tangga selamat pagi teman-teman pagi hari ini aku awali kegiatanku dengan membuka horden semoga hari ini kita semua diberikan riski serta kesehatan dan selalu tetap bersemangat perkenalkan ya aku seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak dan aku hidup di desa sebenarnya IRT di desa dan di kota itu sama aja ya yang membedakan IRT bekerja dan IRT rumahan kalau aku mutlak IRT rumahan ya teman-teman hanya mengurusi anak rumah dan keluarga gitu aja hari ini aku mau sedikit lap-lap seperti debu yang sudah sedikit menebal ya bun harusnya ini lapnya menggunakan kemucing supaya lebih mudah tapi gak tau ya kemucing aku tuh aku taro dimana jadinya aku menggunakan lap aja lap-lap di semua bagian sudut karena banyak sekali debu-debu di rumah aku ini oke karena takut kesiangan jadi aku langsung menuju ke dapur untuk menyiapkan sarapan buat anak aku sekolah jadi hari ini aku gak masak karena dapet punjungan jadi gak masak ya bun pagi ini aku dapet bonus jadi aku tinggal enget-engget aja sih sebenarnya ini tuh berkatan tadi malam kan ada acara 40 hari tetangga terus yang ini aku juga dikasih dikasih makanan daharan lah bahasa sini jangan khawatir ini tuh telurnya telur udah mateng udah dicuci bersih telur godok gitu ikan telur sama keringnya aku campurin jadi satu ini mie-nya aku pisahin karena nanti mie-nya mau aku enget ya bun nantinya mau dibikin martabak dari bahan sisa gitu yaitu menggunakan mie nah ini aku lanjut lagi vlognya di malam hari ya bun jadi mie yang sisa tadi pagi itu yang udah aku engetin ini tuh bisa banget dibikin martabak mie gitu bun caranya aku menggunakan telur ya saya bun telur andalanku yaitu telur bebek aku lebih suka sama telur bebek karena isinya tuh lebih besar dan lebih banyak nah caranya dicampurin aja setelah itu dikasih tepung terigu dan dikasih sedikit air diadonin kayak bakwan gitu ya bun nah setelah itu dikocok-kocok aja supaya merata terus terus siapin aja ya bun wajah nih jolali dipanasi nih sih nah setelah itu setelah wajah nih panas lalu telurnya dimasukin tunggu aja ya bun sampai telurnya matang setelah itu dibalik nah ini tuh aku tadi baliknya belum matang banget belum kering jadinya tuh hasilnya awut-awut begini ya bun kurang maksimal gitu kurang kering loh maksudnya nah ini aku biarin aja sampai kering tadaaa ini udah mateng ya langsung aja dipotong-potong di atas kompornya kalau aku sih gitu ya bun kalau masak telur pasti aku langsung potong-potong di atas wajannya ada gak nih yang samaan kayak aku surat anfil artinya gajah ayatnya ada lima diwayo dan dibaca dibaca saat sholat dan mengaji buninya bismillahirrahmanirrahim alam taro kai fafala rabbuka bi ashabi fil alam yaj'al kaitahum fi tajlil wa arshal alayhim tayran ababil tarmihim mejaratim mincijil faja'alahum ka'afim makmul makkul sadaqaulahul adim makmul nah setelah selesai meroja'ahnya kan ini udah malem jadi aku mau siap-siap mau bobot tapi aku mau bersihin dulu tempat tidurnya ya biar bobotnya nyenyak gak risih karena kan banyak pasir-pasir kakek-kakek anak aku gitu jadi mau aku bersihin dulu biar bobotnya kan nanti nyenyak ya tapi sebenarnya kalau udah ngantuk banget tidur di manapun aku bisa sih oke mungkin cukup sekian ya video dari aku selamat malam dan selamat bobot semoga teman-teman semuanya mimpi indah sampai jumpa di video aku yang selanjutnya dadah dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax